Intro Jangan lupa subscribe ya Hai 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 Sobat Linca semua Bertemu lagi dengan kami Di channel kesayangan kita semua Lendengan Youtube Channel Channel yang membahas tentang Traveling, Cooking, Kuliner Destinasi-destinasi wisata Yang sedang hits, hype dan viral ya Sobat Linca Gimana-gimana kabarnya Sobat Linca semua Semoga kalian semua sehat walafiat ya Dan tetap positive thinking Agar imun kita selalu terjaga Dan kita selalu bahagia Jangan lupa juga untuk tetap bersyukur Dan tetap semangat, semangat dan semangat Nah pada episode kali ini Kita tidak membahas hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5 Yang mahal-mahal Tapi kita kali ini mau membahas Sedikit berbeda Kita akan membahas tentang penginapan yang ramah di kantong Tapi fasilitasnya gak kalah sama hotel bintang 5 Eits sebelum kita lanjutkan lagi videonya Bagi kalian yang belum subscribe Yuk buruan di subscribe Kenapa? Karena subscribe itu gratis loh Bagi yang sudah subscribe Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Karena bekat support kalian lah Kami selalu berkembang, berkembang dan berkembang Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke semua sosial media kalian Dan berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar Terakhir jangan lupa getarkan tombol loncengnya Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan informasi yang terupdate dari Lendangan Youtube Channel Nah Sobat Lenca, penginapan Tirta Alam 1 sendiri itu berada di Jalan Raya Cipanas No.16 Penanjung Tarogong Kaler, Kabupaten Garut ya Untuk tipe kamar disini dibagi menjadi 3 tipe Yang pertama adalah tipe yang ada di depan kita ini Yaitu tipe bungalau Nah ini tuh luas banget ya Dan di depan kamarnya persis itu kayak ada kolam ikannya gitu Nah kolam ikan ini nanti sebelahnya lagi tuh ada kolam renang Yang airnya tuh air hangat loh Sobat Lenca Pokoknya worth it banget deh kalau ke Garut nginep disini Dan di depannya persis ini ada tipe kamar Yaitu VIV Single Bed dan juga VIV Double Bed Nah nanti kalian tinggal memilih sesuai dengan keperluan kalian Nah di depannya persis ini ditempatkan satu space untuk menyimpan mobil Jadi mobilnya itu bisa langsung di depan kamar kita Dan di depannya lagi terdapat 2 buah kursi Dan ada jalan lurus yang agak lebar Cukup lebar bahkan bus pun bisa masuk ya Sobat Lenca Dan view-nya itu di depannya langsung ke gunung loh Gunung Guntur Ini beneran di depannya persis Jadi sekelilingnya tuh view-nya gunung banget Dan harga segitu itu sudah termasuk dengan sarapan pagi loh Sobat Lenca Gimana? Hemat banget kan? Nah ini dia Sobat Lenca suasana pagi hari di depan kamar hotelnya Kita persis view-nya tuh ke gunung Guntur So kalian mesti banget kesini Karena udaranya sejuk banget di Garut Dan tempatnya itu worth it banget Selain murah fasilitasnya oke Dan juga kita dapet sarapan pagi loh Dan nanti kita akan melihat disini tuh ada kolam renang Kalian bisa lihat disini berasap Karena memang kolam renangnya tuh air panas gitu ya Dan disebelahnya tuh kayak ada terapi ikan buat kaki Dan disebelah persis ya Kolam renang kalian bisa sambil berenang Setelah itu bisa mencoba terapi ikan Dan juga ada tempat olahraga yang bawahnya tuh batu-batu gitu Buat terapi kaki juga So worth it banget ya Sobat Lenca Nah Sobat Lenca total kamar di hotel ini itu memiliki 19 kamar loh Dan memang daya tarik dari hotel ini adalah Ketersediaan kamar yang memang harganya itu sangat ramah di kantong Karena kenapa? Dengan harga yang tadi saya sebutkan di awal Kalian sudah bisa mendapatkan breakfast Dan juga fasilitas air panas Selain di kolam juga nanti di dalam kamarnya juga ada ya Ada bathtub gitu Tapi airnya bisa disetting jadi air panas Nah dari hotel ini juga deket banget dengan beberapa objek wisata yang ada di Garut ya Salah satunya adalah objek wisata Antapura Dejati yang ada di Garut Videonya sudah kami review Kalian bisa lihat langsung Video Antapura Dejati Dan disini juga deket dengan pasar oleh-oleh Yang banyak menjual berbagai kerajinan khas Garut yang terbuat dari kulit Tas kulit, sepatu kulit, jaket kulit Semuanya deh banyak banget Nah nanti tempat wisatanya juga kita review di video yang terpisah ya Nah Sobat Lenca Kita akan lanjutkan lagi dengan review kamarnya Atau kita room tour Kebetulan kami mereviewnya di hari kedua setelah kami tempati Jadi memang sudah gak rapi lagi kayak di awal ya Sobat Lenca Tapi ya kurang lebih seperti inilah penampakan kamarnya Nah untuk kasurnya itu besar ya Disini ada king bed dengan dua bantal Dan juga ada tempat Dan disini juga ada tempat menggantung handuk Dan juga ada kayak tempat berendam ya Disini airnya air hangat ya Sobat Lenca So kalau kalian gak mau renang di air panas yang di luar tadi Kalian bisa berendam di dalam kamar mandinya ya Sobat Lenca Dan disini disediakan satu TV Dan juga ada satu meja dan satu kursi Dan juga disini ada tempat duduk sedikit untuk kita sarapan Dan ini sarapan kita ya Sobat Lenca Kita mendapatkan nasi goreng dan teh hangat Dan kita sarapan sambil melihat indahnya gunung-guntur ya Sobat Lenca Nah gimana worth it banget kan Sobat Lenca dengan harga segitu So demikian review kita mengenai Tirta Alam yang ada di Garut Semoga bermanfaat ya So sebelum kalian pergi untuk berwisata Gak ada salahnya nonton dulu Lendangan Channel Agar kalian bisa update informasi mengenai Tempat-tempat wisata yang sedang hits hype dan viral Di Lendangan Channel Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe Bagi yang belum subscribe, huburuan subscribe Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Tentang review-review wisata hotel kuliner Yang pasti akan lebih menarik lagi Dan akan lebih bagus lagi videonya Sampai bertemu lagi Sobat Lenca Happy next weekend See you on my next video and bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa